Pemirsa harga telur di pasar tradisional Bangko, Kabupaten, merangin mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga telur naik dari Rp35.000 per karpet, saat ini sudah mencapai Rp42.000. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Kali ini kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui official media sosial Jek TV di bawah ini. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pantauan di pasar tradisional Bangko, harga telur ayam ras mengalami kenaikan dari harga normal Rp35.000. Saat ini telah tembus Rp42.000 per karpet. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ini dikarenakan kurangnya stok telur kemerangin. Pedagang juga mengambil telur di agen dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga mau tidak mau pedagang harus menjual telur dengan harga yang juga tinggi. Biasanya berapa? Biasanya Rp40.000.000.000 bisa. Pertanyaan naik? Naik. Ya, kapan ya? Pertanyaan dua minggu ini. Pedagang berharap agar pemerintah dapat mencari solusi agar harga telur bisa kembali normal. Dengan tingginya harga, para pembeli telur menurun drastis. Masyarakat lebih memilih alternatif lain untuk dijadikan lauk. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan.